Oh itu dia, pasar legi Pasar legi kota Surakarta Halo tulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggara We Prasetya Dan sekarang ini, aku lagi jalan-jalan lor Ini adalah video pertama tahun 2022 Dan di kanan jalan tadi itu adalah Solo Grand Moller Ini adalah malam hari, tanggal 2 Januari 2021 Jadi bukan malam tahun baru, apa tanggal 1 Januarinya ya Nah itu karena baru sempat untuk vlog, bikin motovlog saat itu Dan ini harus aku daping lagi lor Karena sayang sekali, aduh ini malah suaranya nggak keluar Padahal udah ditanjepin itu, converter mic Kan kalau pas ditawang mau kemarin kan, ketinggalan di rumah Dan ini udah membawa, udah dipasang Tapi masanya kebalik Yang harusnya di depan, aku puter di belakang Jadi ya suaranya nggak keluar Baru ketahuan setelah di cek di rumah kayak gini Aduh, aduh, aduh Yaudah, nggak apa-apa Ini karena udah telanjur ngerekam Jadi ya aku daping aja Tetap aku tayangin kayak gini Aku pandu dengan mendaping kayak gini pokoknya ya Dan mungkin pada tanya-tanya teman-teman semua Kenapa kok pas malam tahun baru kemarin Aku nggak nge-vlog Melihat kondisi kota Solo saat malam pergantian tahun Nah itu karena ada larangan lor Ada penyekatan juga Jadi jalan kota Solo ini Jalan utamanya Itu ditutup Jadi nggak boleh ada yang lewat gitu lah Jadi ya aku putuskan untuk di rumah aja lah Menikmati malam tahun baru di rumah Dan juga beberapa hari ini Sebenernya pas sibuk lor Jadi nggak sempat untuk ngedit-ngedit video Padahal masih banyak video yang belum di-edit Yang belum tayang gitu Niatnya tuh mau kejar tayang Sampai akhir tahun Tapi malah udah masuk tahun baru Malah belum selesai gitu Jadi ya pas repot aja gitu Ini malah aku selain dulu Aku selain dulu dengan video terbaru Malah yaitu kondisi kota Solo Pada awal tahun baru 2022 Jadi nuansanya masih tahun baru ya Dan bisa disaksikan ini Jalan Selamat Triati Itu disebelah kanan ada batik Solo Trans Warna biru Ini habis maghrib nih Ternyata masih ada BST Dan disebelah kanan itu adalah Jalur khusus BST gitu ya Dan untuk kondisi jalan Pada malam hari itu Kondisinya masih cukup ramai lor Jadi ini kan hari Minggu gitu Jadi mungkin orang-orang masih Pada liburan Pada apa ya Memaksimalkan masa liburu Tahun baru Jadi jalannya macet Bisa dilihat ini depan ini Mobil-mobilnya banyak banget Dan pas hari Minggu itu Aku juga dapat laporan Kalau jalan utama Solo Solo Klaten terutama ya Itu macet Terutama ke arah Janti Itu macet lor Di Instagram ada itu Ternyata banyak orang yang liburan juga Tanggal 3 ini 3 Januari Eh tanggal berapa ini? Tanggal 2 ini videonya Tanggal 3 ini pas aku ngedit ini Sorry-sorry Malah lihat di kalender Pokoknya tanggal 2 ini pas hari Minggu kemarin Itu banyak yang liburan Kayak gitu Ya mungkin aja ini menghabiskan Kesempatan hari libur Sebelum Masuk kembali Kembali kerja lagi Pada hari Seninnya Jadi besok Senin itu yang Kerja ya kerja Yang kuliah Ya kuliah gitu Yang gak libur tentunya Makanya pada di Polin Main Pada hari terakhir liburan Tahun baru nih ya Dan di sebelah kanan itu Tiba-tiba aku melihat Ada beberapa sosok Yang aku kenali Oke Maka dari itu Aku akan mencoba Putar balik Untuk memastikan itu ya Dan setelah itu Ternyata suaranya Tiba-tiba keluar Bisa didengerin sendiri Habis ini Bener-bener ya mal Aku akan coba Kesini dulu Di domol nih Pinggir dalamku Oh iya Kayaknya nge-vlog juga mereka Oke Saatnya menyapa teman dulu Ternyata betul lor Itu temenku Bain sama An sama Eh cak Ternyata baru syuting juga Mereka syuting apa Nanti akan kita tanyain Denggir bagi Ini mau syuting gak di syuting Ternyata ketemu Mereka lor tadi Di jalan Kayak ngomong nge-nge Biasa Gula yang makan Gula yang makan Kita kan lagi syuting makan Apa youtube juga Youtube Apa channel Bagi itu makan Kayak ngomong nge-vlog juga Iya Tadi di jalan pak Aku tadi di jalan Terus baru Kok ada sosok yang aku kenal Oh ternyata bener Oke lor Jadi ini restunya Cari makan namanya Ini terkenal akan sambil-sambilnya Dan dengan setting tempat duduk Di pinggir jalan Gak gini ya Ini aku dicule lor Akhirnya melu ngonten Pada sejaman Wah ini Seperti Ini kok bisa Ini sambilnya Mantap tenat Oke itu lor Akhirnya Keras juga syutingnya Dijak syuting kulineran lor aku Akhirnya Sebelumnya tuh aku Aku gak pernah Syuting Yang kuliner Kenapa? Karena aku gak mudeng lor Nah ini patung sahabat riadi di malam hari Itu ada galabu Lada kelangan bukan Oh iya tadi Kalau pengen lihat Videonya itu Ini kita kasih cupul ikannya sedikit Ini masalahan kita sudah datang Aku tadi kan sudah Nah ini juga di ayam Nah kenapa nih Ini ayam kureng Lumayan gede 15 menit gak boleh Buka mulut Gak boleh minum Gak boleh buka mulut Gak boleh minum Gimana kalau udah berkeringat? Solo panas malam Tiba-tiba panas Wah kepak sayap Alhamdulillah Jila Sayap apa maksud penayap Nah itu dia lor Pedas Saya 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 Ini aku lewat Kawasan Balai Kota Solo Tadi lupa mau lewat Benteng Fastenburg Ini Sebelah kiri ada Bank Indonesia Nanti tak pelan-pelan lewat Balai Kota Solonya Ini harus Jegluk-jegluk ini Bantu ades ini Waduh Gronjal-gronjal Wah ini bisa diselikan Oh Balai Kota Rami lor Oh Balai Kota Rami Tenan lor Uuuuh Emang tempatnya itu Enak untuk Nongkrong-nongkrong Nah itu aku akan Belok kanan Saya tapi darahnya Rami lor Hati-hati Ayo muter balik Yes Oke ini aku akan Lewat sini dulu Nah itu dia tadi Balai Kota Solo Yang rame banget Di malam hari Kantornya Mas Gibran Oke ini Kawasan Gadak lagi Jadi pada tahun 2022 ini Moga-moga Ya ini Ya yang namanya Berdoa dan berharap Itu gak salah Tapi moga-moga Besok Februari Itu udah selesai Kopetnya Kopet 19-nya Dan disini ada Lampian-lampian lagi Nah ini nanti Di sebelah kiri ada Sentra Kulinernya Solo Gadak Langan Bogan Galabu Tadi Bentar Kita kasih lihat Oh ini dia Oke ini Bisa saksikan ini Kawasan Apa namanya BTS Benteng Trade Center Pusat Grosir Solo Pusat Grosir Solo BTS Itu sepi Pada malam hari Kayak gini Dan di dalam ada Gedung Juang 45 Yang itu Pakai Pakai obor Itu Depan itu Super sekali Aku pengen Main lagi Pakai Bawa kamera ini Malam-malam Besok Kalau sama New-nya paling Ini dia Gedung Juang 45 Solo Wow Wow Gedung Juang 45 Solo Eh aku menggok-menggok Oke ini aku kan Mengitari Benteng Fastenburg Fastenburg Terus Nanti Oh iya Luat sini aja Kan tujuannya Apa namanya Ke pasar lagi ya Oke Ini kondisi Belakang Benteng Fastenburg Malam-malam Kayak gini Nah ini bentengnya Ada di sebelah kiri Gelap sekali lor Gak kelihatan Sama sekali Karena gelap Mantap sekali Welcome 2022 Nah ini ada yang Main skuter Mbaknya ini Sekarang baru rame Skuter-skuter gitu Oh ini ada Persewan skuter lor Wow Di depan Anut Plaza Telkom Jadi di Geledak sini bisa Naik skuter Sekarang baru rame Skuter-skuter Di tempat-tempat Wisata yang Instagram Wabil sekarang Menawarkan Pengalaman Naik Anu Skuter West Track Kayak gitu Oke ini kembali lagi Ini bentengnya Ada di sebelah kiri Ini aku akan Lebih cepat aja Akan putri Geledak lagi Nah ini lurus Adalah ke Keraton Solo Tapi Video Keraton Solo Sudah Beberapa kali Aku ambil Wits Oke Berputar Nah ini nanti Aku akan Lewat Di Balai Kota Solo Dan Pasar Gede Kemudian Cari jalan Menuju Pasar Lagi Oke Solo itu Jadi pasarnya Udah pada dibangun Pasar Gede Pasar Klewer Udah dibangun Jadi dibikin rapi Kayak gitu Nah ini titik 0 km Solo Oh iya lupa Aku menginfokan Udah lama Nggak disebut ini Titik 0 km Solo Jadi kalau Jogja itu Kan ada di Itu Perempatan Bank Indonesia Itu kan ya Perempatan Bank Indonesia Apa? Malia Boro itu pokoknya Binteng Pradeburg Gitu Nah ini Pasar Gede Solo Nanti aku Joghan kesini Tadi teman-teman Mau ngopi disini Ini dia Pasar Gede Solo Malam hari Masih buka Pasarnya Tak lewatin lagi Ini Tahun 2022 Di Kota Solo Udah mulai Rame Udah mulai pulih Alhamdulillah Wah Ini efek Mangan pedes Mau ini Serak Ini kalau lulus terus Menuju arah Pasar Eh Stasiun Solo Jepres Pasar Jepres Oke lulus terus Nanti aku kan Bilok kiri Di perempatan Ini Jadinya berapa menit Aku nggak tahu Semoga aja Nggak terlalu panjang Nggak sampai Sejam gitu Oke Ini aku kan Bilok kiri Lujuh Pasar Lagi Yang baru Soalnya pasarnya Direnovasi Lur Ini namanya Nongkrongannya Apa ya Aku dulu Zaman SMA Walau-walau kuliah Itu sering Nongkrong disini Juga Lur Tapi dulu Beli pisang ngowol Lur Nggak Oke Ini akan Bilok Kanan Aku Walau Aku Dalam Pasar Lagi Nggak 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 Oke Ini Lampu Merah Dulu Oke Sudah Hijau Mari Kita Cari Jalan Menuju Pasar Lagi Ini Bilok Kanan Arah SMP 26 Nanti Habis dari Pasar Lagi Balik Lagi Ke Pasar Gedi Jadi Selalu Banyak Pasar Pasarnya Masih Dilustarikan Oleh Pemerintah Kota Surakarta Yang Sekarang Dipegang Mas Gibran Oke Lewat Sini Aja Lur Soalnya Jalannya Cukup Sepi Sehingga Lebih Mudah Aku Kalau Sambil Vlog Gidekan Aku Tidak Bisa Leluas Aming Aming Oke Ini Jalan Tembus Sebenernya Itu Di depan Eh Gronjal Depan Akan Bilok Kiri Tidak Tau Juga Lalu Ke Pasar Gede Dari Arah Sini Lewat Mana Ini Betul Oke Tak Ngiri Iya Bener Ting Mantep Ini Ini Daerah Mana Daerah Jabres Sudah Daerah Jabres Dan Sini Oke Menuju Pasar Legi Aku Cepetin Ini Daerah Sepi Sebelah Kiri Ada SMA Kristen Surakarta Ini Ada SMP 4 Di Sebelah Kanan Jalan Ini Karena Aku Mau Ke Pasar Pasar Lagi Berarti Kiri 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 Gak Ada Pelang Oh Ini Nanti Aku Lewat Monumen 45 Solo Kita Saksikan Monumen 45 Solo Di Malam Hari Seperti Apa Ini Kayaknya Bilok Kanan Kalau Jalan Jairah Sini Gak Begitu Don Gue Bender Oh Itu Dia Ke Arah Monumen 45 Banjar Sari Ini Daerah Banjar Sari Oh Ini Juga Dulunya Ini Kalau Pas Pagi Pas Sar Itu Dia Depan Adalah Monumen 45 Malam Hari Tutup Loh Karena Sudah Malam Oke Itu Dia Karena Aku Aku Ingin Muterin Tapi Nanti Kehilangan Arah Ditutup Tapi Kalau Jalan Kaki Masih Bisa Masuk Ini Dulu Lokalisasi Sebagai Informasi Salah Satu Pusat Lokalisasinya Sulawah Kiri Ke arah Pasar Gede Kok Kayaknya Masih Belum Itu Dia Pasar Gede Pasar Lagi Kayaknya Masih Belum Semuanya Pindah Kembali Ke Dalam Pasar Ini Dia Monumen 45 Ada Taman Bermain Anak Andai Enggak Pandemit Ini Akan Jadi Salah Satu Pusat Aktivitas Anak Di Kota Solo Pastinya Oke Bilok Kiri Dari Jalan Lain Menuju Pasar Lagi Itu Awan Bilok Kiri Disini Kita Saksikan Bersama Sama Lali Ini Aku Mesti Putar Oke Itu Lurus Terus Bilok Kiri Betul Oh Iya Bismillah Oke Nah Ini Kalau Kebelakangku Itu Arah Stasiun Solo Balapan Kalau Ini Arah Menuju Pasar Lagi Ini Daerah Mana Ya Daerah Anu Ya Di Lali Kestalan Daerah Kestalan Ini Ini Salah Daerah Rame Ini Pas Pagi Pagi Nah Itu Pasar Lagi Ada Di Sebelah Kiri Itu Pasarnya Baru Mas Bagus Pengepenan Oh Itu Pasar Lagi Pasar Lagi Kuta Surakarta Nah Itu Dia Pasar Lagi Sekarang Jadi Kayak Gini Bisok Kapan Kapan Lewat Pas Siang Siang Itu Lurus 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 Istana Manggunegaran Tapi Tidak Lurus Tapi Banyak Yang Lurus Dilarangnya Cuma Sampai Jam 6 Jam 6 Sore Ini Udah Jam Lapanan Jadi Boleh Oke 14 Super Sekali Nah Itu Depan Adalah Istana Manggunegaran Oke Nah Ini Ini Bagian Belakang Dari Istana Ini Semacam Apa Ya Karisidenan Otonom Bukan Karisidenan Sih Ya Pokoknya Manggunegaran Projo Manggunegaran Punya Daerah Kekuasaan Sendiri Gitu Oke Ini Bukan Bilok Kiri Karena Tujuannya Habis ini Adalah Pasar Gede Kuali Kuali Pasar Gede Pasar Lagi Ini Malam Hari Di Kota Solo Jauh Sekali Ini Vlog Pertama Tahun 2022 Ini Mungkin Kedepan Masih Akan Ada Video Video Yang Tayang Karena Akhir Akhirnya Aku Sibuk Banget Video Video Tayang C C C Pasar Gede Lurus Terus Kan Ya Itu Tadi Mungkin Kedepan Masih ada Video Yang Akan Tayang Tapi Itu Video Lama Video Bulan Desember Karena Akhir Akhir Ini Aku Emang Lagi Agak Repot Jadi Belum Sempet Untuk Ngedit Video Kan Biasanya Aku Sekali Jalan Itu Bikin Rekam Jadi Berapa Video Oh Ini Satu Arah Aku Akan Bilok Alah Alah Sorry Oh Kalau Malem Boleh Kalau Pas Pagi Tidak Boleh Sini Karena Rame Banget Jalan Nyalur Nah Ini Langsung Sampai Di Basar Gede Lagi Cilupa Oke Harus Hati Hati Nah Ini Dia Sampai Di 0 Kilometer Kota Surakarta Lagi Ada Indy Home Wah Ini Balai Kotanya Aku Tampilin Sekali Lagi Just Nah Oke Ler Nah Ini Sudah Sampai Ke Pasar Gede Lagi Maka Itu Dia Video Kali Ini Keliling Kota Solo Tahun 2022 Ini Akan Sini Ke Kopi Lawi Namanya Nah Sini Ini Juga Di Kawasan Pasar Gede Itu Ya Oke Ler Sampai jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa